Intro Setiap menjelang hidup fitri, istilah mode selalu menjadi trending dalam pemberitaan Tapi sebenernya, apa asal-muasal dari kata mode dan apa maknonya? Di media-media nasional selalu dikata ke mode ini kepanjangan dari bahasa Jawa Yang artinya, mulai disik atau balik dulu Bahkan menurut sejarawan Jogja, Silverio Raden Lili Aji Sampurno Tradisi mode ini ada sejak masa Majapahit dan Mataram Islam Tapi pastinya, terdapat persepsi yang berbeda di Palembang Sumatera Selatan bahkan di Rumpun Melayu Mengenai makna mode dan muasal dari mode ini Dan persepsi dari Palembang, besar kemungkinan istilah mode ini dari Palembang Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut Insya dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwa Sejarah, budaya dan wisata kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung Mari gembira berpandun ria Tunggu serumpun si kayu jati Bunganya putih semerbak haru Mode Apa sebenarnya muasal dan makna mode di Sumatera Selatan? Tapi sebelumnya bolehlah sama-sama kita cek arti kata mode Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Di sini mode diartike berlayar Pergi ke udik atau ke hulu sungai pedalaman Dari Palembang sampai ke sekayu Kiro-kiro apalah arti ado kalimat dari Palembang sampai ke sekayu Mungkin para ahli terkait atau punya info mengenai ini Bolehlah share di kolom komentar Selain itu menurut Ivan Lenin Direktur Utama Narabahasa Asal usul kata mode sudah ado sekitar 1390 Masehi Kata mode ditemukan dalam naskah kuno berbahasa Melayu Dari penelusuran di Malai Concordance Project Kata mode sudah dipakai di naskah Hikayat Rajo Pasai Yang bertarik sekitar tahun 1390 Menurut Ivan yang dilansir dari kompas.com 11 Mei 2021 Dari dua hal ini sejarawan Palembang juga menanggepi Bahwa ada dua hal mengenai istilah mode yang perlu diluruskan Pertama ada dua hal menurut saya yang harus diluruskan Mengenai apa makna mudi Pada saat ini mudi itu lebih dikenal istilah menjelang lebaran Dimana-mana kalau pulang kembali ke tempat asalnya Itu sekarang identik dengan mudi Padahal sebetulnya Di dalam peristilaan masyarakat Terutama di Sumatera Selatan dan di Palembang Ya mudi itu istilah sehari-hari Bukan saja berkenaan dengan lebaran Itu yang pertama Yang kedua menurut saya yang perlu diluruskan lagi Istilah mudi Kenapa? Karena di berbagai media sosial saat ini Mudi itu selalu diidiumkan atau disingkat Atau diberi kepanjangan dengan istilah Jawa Itu muli disik Muli pulang disik sebentar Jadi pulang sebentar Padahal sebetulnya itu bukan istilah Bukan itu Mudi itu memang tidak ada kepanjangan Dia memang istilah masyarakat dunia Melayu Yang bersifat riperian Atau aliran sungai Jadi kalau mudi itu sama dengan ilir dan ulu Mengilir dan mengulu Kalau mengulu sungai itu mudi Kalau mengilir sungai melaju Jadi mudi itu identik juga dengan Atau berlawanan kata dengan melaju Sehingga kalau di Palembang Kalau akhir dari melaju itu Dulu dikenal di pelaju Makanya setiap dari Komering Sungai Komering Terakhir kalau mau ke Palembang itu Atau di daerah ilir Itu di daerah pelaju Melaju dari perkataan itu Jadi menurut saya ada dua hal itu Yang harus diluruskan Bahwa mudi Dan itu tidak identik dengan lebaran Kemudian mudi bukan istilah dari Jawa Tapi dari Sumatera Selatan Bahkan dari Palembang Artinya dalam perspektif di Sumatera Selatan Kata mode adalah kata asli Melayu Termasuklah Palembang Selain itu makna dari mode ini Tidak terbatas cuma mode lebaran Tapi punya makna yang lebih luas dari itu Dalam istilah Wang Palembang Atau orang-orang di Sumatera Selatan Mudi itu artinya Berjalan menuju bulu sungai Itu mudi Kalau ke arah ilir Artinya milir gitu Artinya kalau di Palembang ini kan Hiliran ya Daerah ilir Kalau mau ke Lahak misalnya Maka orang Palembang Mengatakan Mau mudi ke Lahak Gitu Nah orang Lahak Mau ke Palembang Mengatakan bahwa dia akan milir Ke Palembang Begitu juga ke Sekayu Orang Sekayu Mau ke Palembang Milir ke Sekayu Meskipun Dia misalnya Memang tinggal di Sekayu Berbeda dengan pengertian sekarang Pengertian sekarang itu Orang pulang ke tempat asalnya Meskipun asalnya Bukan di daerah ulu Itu disebut mudi juga Misalnya Ada orang yang merantau Dari Jawa Ke Palembang Pada saat lebaran Dia mau mudi ke Jawa Nah Itu tidak Mengenal dalam istilah Palembang Kalau dia ke Jawa Bukan mudi namanya Tapi Belayar Atau menyeberang ke Jawa Atau ke tempat lain Misalnya Tidak juga mudi Keluar negeri Pertama lagi Bukan mudi Karena sekali lagi Istilah mudi Itu ya Kalau mengkulus Dalam istilah Besemah Ya Orang-orang besemah Atau malawang Kalau mau Pulang Sementara Misalnya ada Anak yang kuliah Di Jakarta Nah pada saat lebaran Dia kan dia Pulang dulu Sementara ke Palembang Maka Dia disebut Belangi Ke Palembang Marak Nyokato Mode Diprediksi Dimulai masa Orde baru Sekitar tahun 1970 Di masa ini Banyak yang merantau Dan begawi Jauh dari kampung Pada saat Indul Fitri Adalah momen Untuk balik kampung Peristiwa Mode ini Didominasi Dengan pemode Yang menuju Ke Pulau Jawa Mungkin karena inilah Muncul istilah Boleh disik Namun menurut Versi bahasa Betawi Mode ini Berasal dari bahasa Betawi Yaitu Kembali ke Udik Dalam bahasa Betawi Udik berarti kampung Melayu misalnya Orang-orang Betawi Datakanlah ya Menyebut Pedalaman itu Udik Atau dusun-dusun Yang pedalaman itu Udik Karena memang Lokasi dusun-dusun Berada di Ungunya itu Di bulu-bulu sungai Kalau di muara-muara Sungai Karena dulu Transportasinya Adalah sungai Biasanya adalah Tempat transaksi Jadi tempat orang-orang Bertemu Jadi kota-kota itu Di muara Ya kan Jadi orang Asal katanya Udik Jadi kalau disebut Orang Udik Dalam konotasinya itu Seperti Kampungan gitu ya Konotasinya itu Tapi sebenarnya Udik Tidak terstigma Seperti Ya Udik Ya Udik Hulu gitu ya Nah Kata kerjanya Kalau kita mau ke Udik Ya Udik Nah kalau kau Mau kemuara Milir Kasal katanya Milir gitu Jadi Hilir mudik Kan sering kita dengar Hilir mudik Jadi Tidak terstigma Tidak terstigma Kita tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zampin Palembang Mari menari, mari berdendang Lenggang-melenggang Zampin Palembang Mari gembira berpantun ria